Intro Baru-baru ini kasus penggerebekan rumah produksi film dewasa di Jakarta Selatan jadi sorotan. Dikabarkan awalnya rumah produksi film tersebut menggarap konten berjenre horror dan komedi, namun beralih ke produksi film pornografi karena lebih ramai peminat. Dilansir Tribun Sumsel pada Selasa 12 September 2023, hal itu diungkapkan oleh direskrim Suspolda Metro Jaya Kombes AD Safri Simanjuntak. Menurut Kombes AD, setelah pelaku memutuskan membuat film dewasa, konten asusila lebih banyak menghasilkan uang. Adapun, sejak berganti jenre pada tahun 2022, rumah produksi tersebut total telah membuat 120 film porno. Dikabarkan pelaku mengunggah konten film porno tersebut di tiga website dengan 10 ribu orang berlangganan. Selama satu tahun menjalankan bisnisnya, para pelaku mampu meraup keuntungan sekira 500 juta rupiah. Sementara itu diketahui jika para tersangka pemeran film dewasa diantaranya berinisial I, JAAS, AIS, AT, dan SE. Mereka terdiri dari sutradara hingga pemeran dari film. Diketahui rupanya para tersangka di rupah produksi film ini mendapatkan uang berkisar 10 hingga 15 juta per judul film. Ini di gabungan, melaksanakan kegiatan patroli cyber, dan disitu kemudian mendapatkan informasi terkait dengan adanya website yang kemudian yang tidak biasa berkiridikan merupakan situs video streaming berlangganan yang berbayar, yang menunjukkan beberapa konten video dengan durasi tervariasi antara 1 jam sampai 1 jam, dan ini berbayar. Dan kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan kemudian didapatkan total fakta bahwa telah terjadi dugaan tindak pindanan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesikan informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan persisilan, persisilan, termasuk terkait dengan undang-undang prolografik. Dari hasil pendidikan dan pendidikan yang dilakukan oleh pendidik gabungan, dari subit 4, saya berkrisis insur, berkirjaya, kemudian dilakukan pembaksa perantapan terhadap 5 orang tersantai. Yang pertama adalah initial I, di mana perannya adalah sebagai sutradara, juga sebagai admin, termasuk pemilik dan yang menguasai website, dan juga producer dari pembuatan film-film yang kemudian, pembuatan asusila yang kemudian ditunggah di tiga laman website miliknya. yang pertama adalah HTTPS plus bintang.com, kemudian HTTPS togefilm.com, dan yang ketiga HTTPS bossinema.com. Kemudian yang kedua adalah saudara JAAS, perannya adalah sebagai kameramen, dari pembuatan film, pembuatan asus yang dimaksud. Kemudian tersantai ketiga adalah AIS, yang perannya adalah sebagai editor film dimaksud. Sebelum kemudian diunggah di tiga website dimaksud. Kemudian yang keempat adalah tersantai AT, yang berperan sebagai sound engineering. Dan juga tersantai AT ini perannya juga sebagai figuran dalam pembuatan dimaksud. Kemudian yang kelima adalah tersantai SE, ini perannya sebagai sekretaris dan juga salah satu pemeran. Pemeran atau talent dari wanita di talent dari Dewasa Maksud. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!